Seperti ini, X-Cist. The taste is not very good. Your syrup. Selanjutnya, Alden. Yes, kali ini aku dipanggil maju ke depan, tapi aku gak tahu ini makanan yang enak-enak atau yang kurang enak. Terima kasih. Itu poch salmon with... Apa? Pork salmon? Poch. Oh, poch. Pochnya pakai apa? Pochnya pakai soy sauce, sama air, campur, terus aromaticsnya cinnamon, clove, sama bay leaf. Oke, kenapa bikin ini? Kepikirannya ini sih. Kepikirannya ini. Lucu ya, kulit salmonnya bisa kayak tunnel gitu. Alden ini kayaknya sangat kreatif ya. Masa gak poch salmon pakai bumbu-bumbu spekulas? Rasanya kayak apa ya? Putih-putihnya puranya ini, kentang? Ya, creamy, putih-putih. Oke, kamu poch pakai soy sauce, water, first. Aromaticsnya cinnamon, clove, bay leaf, sama masukin... Cinnamon, clove, bay leaf, sama? Sama. Masukin. Shalom. Kamu udah pernah buat ini sebelumnya? Belum, sir. Masukin. Oke, Alden. Oke, Alden. Ya. Ya. Terus kamu rebus? Ya. Oke. Kalau mau rebus, biasanya pake whole skin. Baru kamu peel later ya. Salmon. Ini rasanya itu, you have to know, it's seafood ya. Bukan beef, not a chicken. Jadi, Salmon ini, it taste like a Christmas cake. A lot of teknik, kelihatannya presentation is nice. Cuma, agen seasoning dan juga balance-nya masih kurang. Oke. Oke. Oke, Alden. Garis besar ya. Tadi benar sekali, Syavaralto katakan mengenai poaching liquid. Ya, poaching liquid for seafood. Cobalah. Ada acidity natural. Setidaknya lemon. Um, apa itu? Pom puree? Pom puree atau mashed potato? Selain teksturnya dan rasanya, seasoningnya kamu masih kurang sekali? Untuk potato puree aku, dibilang hambar. Mungkin memang aku masih kurang taruh seasoning di dalam potato puree aku. Ya, di sini kurang ada bodinya ya. Kalau kamu mau ditata seperti itu, please, coba potongannya semua yang sama. Symmetris. Kurang lebih, they are equal. Oke? Oke. Masalah cooking teknik sudah dibahas. Di sini memang, untuk saya yang kurang memang dari awal, bahan-bahan komponen sama flavor yang kamu mau satukan menjadi sebuah hidangan itu memang kurang cocok. Yang ada di piring ini, yang sekarang berasa, ada salmon, which is very fatty, dengan rasa, rasa karakter dari salmon, itu yang kena ada clove, cinnamon. Ketemu shiitake sama sedikit lemon. Itu gak masuk aja. Gak harmonis rasanya. Oke? Thank you, Alden. Thank you, Chef. Aku ngerasa aman dan tidak aman, karena untuk rasa sedikit bertabrakan. Wah, Alden platingannya bagus banget. Kirain makanan enak, taunya gak nyambung. Berikutnya, yang akan kami panggil, tentunya salah satu pilihan dari Valerie, yang budgetnya dikurangi juga, Indra. Indra, silahkan maju. Hah, dipanggil. Terima kasih. Oke, Indra, apa ini? Profit Roll, dengan krim, Profit Roll, Profit Roll, Profit Roll. Profit Roll, dengan krim, dan kocoklat syrop. Yang mana kocoklat syrop? Ini saya panggil itu. Ini saya panggil itu. Profit Roll. Dan itu bukan konsistenan syrop. Tapi karena saya terangkan pakai margarine. Itu biar dapat. Tidak, tidak, tidak. Tapi kamu bisa kasih tau, Profit Roll, kamu kasih sup aja, itu udah salah. Apa? Tapi ini, Apa? Saya pernah bikin ini. Ya, kamu pernah bikin itu, tapi ini... Oke. Jadi kamu bilang, kamu pernah bikin Profit Roll dengan sup. Iya, ini ada di. Sup. Syrop gitu, saya pernah. Syrop atau sup? Syrop, sirap. Syrop. This is not a syrup. It's a soup. Kang Indra, katanya jago dessert. Tapi kok aku baru pertama kali lihat ya, Profit Roll pakai sup. Emang kalau pakai syrop banyak. Ada coba syrop. Bahkan syrop banyak. Ya, ditumpuk, ditaruh di bawah, di atas syrop. Ya, but this is too watery. Kamu bikin emang begini? Iya, disana sih. Konsistensinya begini? Iya sih. Ya, nggak apa-apa sih. It makes sense. Kalau Profit Roll-nya very very nice, and crusty, and crispy. Terus kena bawahnya doang, bawahnya ke sup. Indra, saya, saya nggak tahu dengan Jawa. Chef Renata atau Chef Arnold ya. Saya tidak akan argue with you, kalau Profit Rolls, bisa dipakai dengan sirup, yang sirupnya konsistensinya seperti sup. Atau susu encer. Saya tidak akan argue with you. Dis seperti ini, exist. The taste is not very good. Your syrup, rasanya kayak susu tawar. It's not. It doesn't taste anything. Ya. Profit Rolls, it's not well baked. Kamu tahu bukan? Itu nggak well baked. Tadi ada kesalahan sama tab di oven. Oven, ya. Ada salah setting oven. It's fine. Dengan komentar resep Juna, saya nggak berani argue udah. Salah saya kok ini. Oke. In terms of makanan ya, berhubung saya masih muda. Tekstur itu udah bisa dimainin, mau mana liquid, mana gas, mana ini segala macam, bisa. Jadi saya percaya Profit Rolls dengan sirup atau liquid, bahkan dengan kuah, bisa enak. Don't make sense. Jadi yang masalah di sini bukan konsepnya, tapi ini emang kurang. Secara kasar, kamu belum bisa pull off this dish. Ya. Oke, udah dibahas Chef Juna, Chef Renata. Again, kalau misalnya kamu mau bikin ini, even if you pull off, ya. Paling nggak, terasa dari sup, sirup, liquid kamu sama feelingnya beda supaya ada there's a contrast and layers of flavor, ya. Oke? Thank you, Chef. Dengan komentar-komentar juri semuanya, Profit Roll-nya nggak well-baked. Sirup-nya udah kayak susu biasa. Sorry, Chef. Ini kesalahan saya. Next. Ocit. Apaan sih, Chef? Kok aku dipanggil? Apa masakan aku enak ya? Apa ini? Daging, bumbu merah sama santan, Chef. Daging, bumbu merah sama santan. Daging nggak pakai bagian apa? Tenderloin. Tenderloin? 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 Bukan, bukan tenderloin ini. Sirloin. Sirloin? Sirloin. Tenderloin? Tenderloin? Cenderloin? Tenderloin? Kayak apa? Rabek. Makanan orang serang. Tanpa kecap. Gimana caranya umum Rabek nggak ada kecap? Rabek ya pakai kecap. Kurang budgetnya jadi. Ini kasusnya jadi sama kayak meme. Daging bumbu merah pakai santan. Langsung aja lah ya. Oh Cid. Uang belanja kamu dikurangin nggak? Nggak, Chef. Jadi kamu punya 100 ribu? Kecap berapa harga? 5 ribu. Jadi itu habis untuk? Rempah-rempah sama bawang. Rempah-rempah sama bawang. Oke. Secara flavor ya, Ocit. Ini dibilang ada yang salah banget. Nggak. Saya bisa makan. Saya bisa habisin. Anggap saja ini satu komponen. Gula ini. Ya, Chef. Penilaiannya hanya satu. Daging potongannya oke. Tidak bagus. Tidak buruk. Di sini cuma bisa dinilai dari flavor. Flavor. Doang. Flavornya biasa aja. Ini makanya kamu ada di sini. Di sini banyak yang bikin makanan biasa aja. Victor bikin ayam teliwang. Sama. Enak? Enggak. Buruk banget? Enggak. Tapi dia ada nasi. Ada sabel tomat. Enggak tau lah. Ini cuma satu penilaian. Makanan very simple. And it's not very good. Begitu saja. Yang saya kecewa adalah uang kamu 100 ribu. Saya tahu kamu bisa buat lebih dari ini. Ya, Chef. 100 ribu dapat apaan? Aku kan minta budgetnya 250. Sudah dibiarkan ya rasanya oke. Tapi dagingnya ini adalah sirloin steak cut. Kamu bisa bikin steak seared. Terus kamu bikin itu menjadi sauce. Supaya lebih gurih. Lebih renyah. Lebih delicious. Kenapa mesti bikin bumbu. Bikin itu daging potong. Terus udah dibain. Direbus. Just very sad for sirloin. To be great like that ya. Ya, aku sebenarnya sedikit kecewa sama Ocit. Padahal dia itu budgetnya nggak aku kurangin. Tapi kenapa cuma bikin daging bumbu merah. Kalau dari saya simple ya. Kamu bilang kamu mau buat rabek. Biasa adalah rabek kambing. Kamu mungkin mau bikin rabek daging sapi kan? Sapi ada juga. Rabek harus ada tentunya kecap. Sama gula merah. Yes. Di sini kamu korbanin kecap karena rempah-rempah. Rempah-rempahmu juga tidak berasa. Segitu aja gitu loh. Garam gratis kan? Seasonnya juga kurang. Garam gratis kan? Ada di meja. Garam gratis. Udah gratis masih kurang naronya. So that's the problem. Okay. Thank you Ocit. Thank you Ocit. Mendengar komentar juri. Kayaknya masakan aku yang paling aman deh. Walaupun kurang effort. Dia Puntura. Tahit dijuri. Kyerikam. Tidak chara.